Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang cara mundur ya Cara mundur mobil agar lurus Nah, banyak dari kita itu agak susah kalau mundur ya Jadi mundurkan mobil itu biasanya mesti miring-miring Mundur serang, tiba-tiba miring gini, tiba-tiba miring gini Kayaknya lurus, tapi baru kita turun, kita lihat lah kok hasilnya miring Itu ada tekniknya mundur itu ya Jadi ada beberapa teknik, cuman ini teknik versi saya loh ya Versi saya, jadi saya praktekkan aja supaya kalian lebih paham Kuncinya adalah kita patoan satu titik, yaitu sebelah giri ini loh Trotoar sebelah giri ini loh Jadi ini kan trotoarnya lurus loh, pasti lurus trotoar ini Pasti lurus Jadi kita patoan itu aja, kita pepetkan paling sebelah giri Ikuti, ikuti apa namanya, ikuti trotoar ini Itu kuncinya kalau kita mundurnya di Kayak gini loh ya Tapi kalau mundurnya nanti di gang kecil atau apa Nanti kita bikin video tutorial lagi Kita praktekkan lagi ya Sekarang kita praktek di jalan lurus dulu Mundur lurus dulu, jangan mundur berkelok, jangan Oke, over 1, lepas handbrake, kemudian setengah kopling mulai dilepas perlahan seperti ini Mulai jalan, tahan dulu koplingnya, kemudian lepas penuh Nggak perlu digas, sudah mulai jalan Nah, kayak gini loh Kita jalan dulu seperti ini Oke, kita nggak perlu jauh-jauh ya Karena depan itu ada komplek perumahan Disini aja mungkin cukup Rem Nah, oke Nah, sekarang kita mundur ya Kita mundur adalah patoannya itu ini Nah, kalau patoan depan kebanyakan kita agak susah Apalagi patoan sepion juga Kita tolek kanan, kiri, kanan, kiri itu agak susah Biasanya nanti hasilnya miring-miring Tapi kalau kita patoan satu titik Yaitu titik ini, trotoar Insya Allah pasti lurus Insya Allah pasti lurus Kalau ada marka jalan, ya kita patoan marka jalan Kalau ini kan nggak ada marka jalan Adanya trotoar Yaudah kita patoan trotoar Kita langsung mundur ya Kita upper mundur dulu Nah, seperti ini Lupa sampel Sengah kopling Kita pepetkan aja ke trotoar Agak geser ke kiri Balis ke kanan Nah Ikuti trotoarnya itu loh Sepirin kan kelihatan tuh Kalau terlalu miring gini Nah, ini kan miring tuh Terlalu mepet Nah, kalau diteruskan ini bisa nabak trotoar Jadi kita harus balas ke kiri Eh, ke kanan Putar ke kanan sekirinya Nah, kalau gini Terlalu jauh Trotoarnya semakin jauh tau lu Ya, semakin jauh ya Otomatis kita harus balas ke kiri Nah Jadi kita harus luruskan patoan trotoar gini Nah, patoanya Nah, trotoarnya kan konsisten tau Lurus, terus lurus, terus lurus Terus ya Nah, ini artinya kita sudah Jalan lurus Mundurnya sudah mundur lurus Sesekali kita lihat ke depan Nah, ke depan ini kita bisa ngukur Ini lurus enggaknya Coba ya Saya ingatkan ke sini Saya belokkan ke kanan Seperti ini Lihat depan Nah, ini kan enggak lurus Depannya sana Tapi mobil kita ngaduknya ke sini Nah, gitu loh Iya Coba kita arah sebaliknya Gini Nah, trotoarnya mepet gini Lalu kita berhenti Lihat depan Nah, depannya ini gini Lurus Tapi mobil kita arahnya ke sini Seret Nah, artinya mobilnya Bengkok Eh, bengkok Mobilnya Enggak lurus Belok Itu maksudnya kita harus luruskan dulu Nah Jadi kombinasi antara Satu titik sepian kiri Atau sepian kanan Dengan kombinasi Dengan pandangan lurus Nah Oke, kita coba maju lagi Kita coba maju lagi Seperti ini Nah, seperti ini ya Seret Kita agak jauh Popling Over mundur Nah, seperti ini Kita mundur perlahan Setengah popling buka Kalau mundur ini Lebih kencang daripada maju Dia posisi mundur itu Lebih kencang daripada maju Kalau kita lepas setengah kopling gini Popper satu Setengah kopling Lepas penuh Jalannya cuma segini Tapi begitu Pakai reverse Pakai mundur Itu dia lebih kencang Dan itu semua mobil sama Gigi mundur itu pasti lebih kencang Seperti ini ya Saya bermundur Lepas setengah kopling Saya lepas penuh Loh, lihat Popo anter Kencang ini Nah, bagaimana cara meluruskannya Cara meluruskan Pertama adalah Kita enggak boleh kencang-kencang Kita enggak boleh kencang-kencang Kalau mau mundur Jadi Harus Setengah kopling Sama rem Kakinya Lihat kaki saya itu Setengah kopling Sama rem Harus kombinasi seperti ini Enggak boleh setengah kopling Dilepas penuh Enggak boleh Harus setengah kopling gini Supaya mobilnya Enggak terlalu kencang Gitu caranya Terus satu titik Kalian harus pusatkan Satu titik Dimana patoan kalian Sebelah Sepian kanan Sebelah kiri Kalau ini kita patoan Baduk ya Trotoar sebelah kiri Jadi kita patoan Di sebelah kiri Kemudian adalah Patoan depan Setelah nolak kiri gini Kita lepas Tengah kopling Kita nolak kiri gini Nah, kita luruskan Terus kita patoan depan Oh iya sudah lurus ini Kita lihat lagi Sebelah kiri Oh iya sudah lurus ini Lihat lagi Sebelah kiri Lihat depan Oh iya sudah lurus ini Lihat lagi Sebelah kiri Lihat depan oh iya sudah lurus ini, nah seperti itu aja jadi gak perlu semua titik ditolai ya gak perlu semua titik ditengok kiri nengok, kanan nengok atas nengok, nah semuanya tengok, depan juga ditengok, bingung, akhirnya kita nolai ke belakang gini, wah jadi bingung sendiri gitu loh jadi cukup fokuskan kita masih lagi, cukup fokuskan pada satu titik aja cukup fokuskan pada satu titik jadi di titik mana kalau kita mepetnya sebelah kiri ya, berarti fokusnya di sebelah kiri kalau mepetnya di sebelah kanan, berarti fokusnya di sebelah kanan, seperti itu guys larangin dulu kopling tinggal bermundur setengah kopling buka nah kita fokuskan di sebelah kiri itu loh, patoannya itu, baduk rotoan, nah kita jaga jarak, kalau terlalu ke kiri kita gejar ke kanan, kalau terlalu ke kanan kita gejar ke kiri ya kita sesuaikan aja seperti ini sesekali kita lihat ke depan seret oh iya sudah lurus balik lagi ke kiri lihat ke depan seret oh sudah lurus balik lagi ke kiri buka sengah kopling kopling penuh lihat depan oh sudah lurus balik lagi ke kiri buka sengah kopling kopling penuh rem jadi mainnya seperti itu guys seperti itu, ini kalau satu titik ini kalau di jalan lebar sekarang kita coba cari jalan yang agak sempit, kemudian berkelak semoga ada oke, kita coba cari kita coba mundurnya di sana kita putar balik dulu kita coba kering gas koper ke dua nah, seperti itu guys caranya ya, jadi fokus di satu titik dulu koper tiga kita send kanan ya send kanan, ini masuk perumahan, perumahan ini ada portal ya sekarang ya gak sembarang orang boleh masuk oke, koper ke dua bawah, sebelah kiri, kosong, iya nice sekarang kita cari yang agak susah oke ya, kita cari yang agak susah dulu nah, oke guys kita ini send kiri ya kita coba masuk perumahan sini ini yang agak sempit perumahan yang agak sempit koper penuh, koper dua nice tengah popling popling penuh oke nah anggaplah kita ini salah jalan anggap kita ini salah jalan ketika kita masuk gang seperti ini ya oke kita masuk sini nah masuk gang sini anggap kita ini salah jalan salah jalan dia satu arah ini oke kita harus mundur ini kalau gitu ya kita send kiri eh apa namanya hazard ya hazard terus kita patoannya adalah kembali lagi satu titik kalian pilih patoan kanan atau patoan kiri kalau saya lebih suka patoan kiri itu ada baduknya soalnya enak jadi kita patoan kiri ya cik ya oke kita oper mundur setengah popling buka sama di rem siap-siap nah kita patoan ini ada sepeda motor nice ada trotolar kita lihat depan oh lurus oke kita patoan kiri kita pepetkan sebelah kiri ya pepetkan sebelah kiri nah pepetkan sebelah kiri lagi, terus panggil ke depan oke, sudah lurus bapetkan sebelah kiri, lihat ke depan oke, sudah lurus bapetkan sebelah kiri, lihat ke depan, oke sudah lurus, nah seperti itu, pelan-pelan aja setengah kopling sama rem mainnya kita belok ke kiri ya, tengok dulu ya belakang sana, tadi, ini ada gang saya, nah oke sudah kosong, oh ternyata gangnya ada di sebelah sana oke, kita kesana yuk nah, ini simulasi aja ini simulasi aja kita macak, jadi orang gentung ya oper kedua nice nah lalalala lalalala sisi sisi, 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 sisi ram kopling oke kita untuk abak lurus ya kita mundurnya agak jauh sih ini kan sebelah kiri ada Kia nah, ada mobil Kia ini jadi nanti kita anggaplah disini mundurnya ya mundurnya nanti kita nanti disini nah, kita masuk gini loh, ternyata ini jalan buntu guys jalan buntu ternyata kita ketipu, kena prank oke, kita mundur ya kita mundur nah, kembali lagi patoannya adalah satu titik kalian pilih kanan atau pilih sebelah kiri kalau saya senang sebelah kiri patoannya oke, berarti kita pakai sebelah kiri fit ya oke, siap nah, kita mundur gini kita nah, sebelah kiri itu ada itu kan R3 jadi, tadi kita harus geser dulu ke kanan supaya ngga kena R3 terus bales ke kiri lagi hazardnya jangan lupa dipakai nah, kita pepetkan R3 boleh nah, seperti ini ya kita fokusnya di sebelah kiri aja sesekali kita lihat ke depan oke, sudah lurus fokus lagi ke kiri setengah kopling kopling penuh setengah kopling kopling penuh biar ngga terlalu ini, ngebut setengah kopling buka kopling penuh nah, pelan-pelan gini tengok ke depan oke, sudah lurus oke kita balik lagi ke kiri nah, kita balik lagi ke kiri awas ada gojek biarkan gojeknya lewat nah, kita balik ke kiri gini kembali lagi satu titik ya kita balik ke kiri aja nah, seperti ini guys nah patoan di trotoar atau jalan itu bau jalan itu setengah kopling buka kopling penuh setengah kopling buka kopling penuh awas sesekali lihat ke depan oh, cukupnya sudah lurus nice setengah kopling buka kopling penuh setengah kopling buka kopling penuh kurang mepet ke kiri tambahin lihat ke depan oh, terlalu menengah ini kurang ke kiri oke kita ke kiri nice seperti ini guys oke, kita kesana yuk itu ada obstacle atau apa yuk ada rintangan ada rintangan nice kita matikan azad kita sent kiri oke tinggal kopling gas-gas tinggal kopling gas-gas oper kedua nah, ini lho nanti kita baloknya gini zigzag gini kayak ulog nah, ini belajar namanya belajar itu ya gini gak apa-apa nah kita masuk sini nih seret masuk gang ya masuk gang ternyata kena prank loh, buntu ternyata guys loh, itu lho gang buntu ternyata wah, mayak dibujui nih kita ketipu gini oke, dari sini kopling penuh azad nyalakan kita oper mundur dengan kopling buka sedia diram patoannya adalah satu titik kalian pilih kanan atau kiri kalau saya suka yang sebelah kiri paham ya oke sebelah kiri ada avanza kita geser ke kanan dikit kopling penuh buka kopling dikit kopling penuh geser ke kiri nah, geser ke kiri geser ke kiri kita pakai lajur kiri nah, tetap pakai lajur kiri ya mundurnya lebih enak patoan ini loh ada baduk atau trotoar itu sesekali lihat ke kanan loh, ini terlalu kurang ke kiri oke, kita tambah ke kiri jadi patoannya adalah sen kiri sepi ke kiri sama depan aja nah, gini aja nah, lihat depan oh, sudah lurus gini oke, tambahin buka koplingnya dikit kopling penuh lihat sebelah kiri itu ya itu ada mobil ambulan jadi kita harus geser ke kanan oke, kita geser ke kanan mulai sekarang pelan-pelan awas ada ini pas juru sebelah kanan perhatikan nah pelan-pelan 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 patokan satu titik sebelah kiri lihat ke depan sebelah kiri lihat ke depan sebelah kiri lihat ke depan sebelah kiri itu nabrak jadi gue geser ke kanan kita geser ke kanan dikit seret oke bales ke kiri nah, pelan-pelan pokoknya mundurin loh ya pelan-pelan lihat ke depan sudah mulai lurus belum? belum lihat ke kiri lagi nah, kita masuk ke kiri lagi nih nah, lihat ini pelan-pelan banget saya ini nah, lihat ke depan sudah lurus belum? belum kita masuk ke kiri lagi oke bales ke kiri lihat depan sudah lurus belum? belum oke kita masuk kiri lagi nah, seperti itu yang paling mudah adalah fokus di satu titik fokusnya di satu titik tapi tidak menutup kemungkinan kita harus fokus di dua titik yaitu sepian kanan-kiri sepian kanan-kiri ya sepian kanan-kiri kita juga harus melihat jadi kanan-kiri ini juga harus di tengok tapi gak saya terlalu sering karena itu berbahaya kita bisa bikin bingung kanan-kiri kanan-kiri lebih baik satu titik aja kayak tadi ini ya lho pak saya lakukan dengan cepat ya kalau sudah biasa sih enak kayak gini ya oke nah ini saya juga pakai sepian kanan juga bisa jadi patoan kanan-kiri kanan-kiri gak harus satu titik tapi kalau pemula lebih baik satu titik lebih enak dan pelan-pelan oh salah rekh gangbuntu ternyata oke kita mundur saya patoan sebelah kiri dulu kalau pas kopling agak cepat terus saya lihat sebelah kanan juga kanan-kiri oke lihat depan juga sesekali oke sudah mulai geser kanan bales kiri nice awas tangan kiri saya tengok nah ini patoan sebelah kiri sebelah kanan oke bales ke kiri lagi nah ini agak cepat saya oke kopling penuh kita putar ke kanan eh ke kiri kita masuk sebelah kanan aja oke oke nice hopper satu nah kita putar ke sini oh ini gak ada tantangan ini terlalu lebar ya us lah pokoknya mundur lurus itu gitu kalau mundur berkelok ya agak susah tapi kalau mundur lurus itu patoannya satu sisi saya juga cukup patoan satu sisi seperti ini ya nah kita mundur menyalakan nazat nah setengah kopling buka patoan sebelah kiri ini aja repetkan kiri bales kanan luruskan lihat depan oke lurus tengok kiri lagi saya yang pelan-pelan pokoknya terus kita putar setirnya ke kiri mau belok soalnya ya oke seperti itu guys lihat sebelah kanan ada mobil kan gak ada oke kita langsung masuk matikan nazat punya kopling gas nice seperti itu cara mundur lurus jadi patoan satu sisi lihat sebelah kiri terus lihat depan lihat sebelah kiri lihat depan itu insya Allah pasti lurus dan setengah kopling ya gak boleh koplingnya dilepas penuh kayak saya tadi karena kalau pemula masih bingung pasti karena DGR itu sangat kencang jadi bahaya berbahaya nice seperti itu guys sekarang kita coba cari gang lagi ya gang yang lebih sempit kita sentiri dengan kopling gas kopling penuh awas pakai gigi 2 boleh 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 oke kita masuk nah seperti itu guys nah kita masuk yang gang sini kayaknya agak sempit juga ini nah anggaplah disini ya oke kita masuk ke arah sini ini ini kita kanan atau kiri ya sebentar 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 kita coba yang kanan deh nah tengok dulu kanan kiri oke 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 nah nah anggapnya disini ya oh ternyata ini gang buntu oke berarti kita harus mundur ini ya nah sebentar tunggu yang punya ini lewat dulu ya yang punya rumah sungkan guys nah oke sekarang kita mundur nah nyalakan nazar jangan lupa setengah kopling buka patoannya apa sebelah kiri aja sebelah kiri itu ada mobil HRV jadi kita harus geser ke kanan dikit kalau geser ke kanan gini nah ini agak susah jadi kita harus patoan spion kanan juga takutnya ada mobil di belakang nah kosong kita balik ke kiri lagi ada HRV kita mepetkan ke HRV oke mepetkan ke HRV ya sebelah kanan juga ada motornya gak ada kurang mepet ke kiri oke kita mepetkan ke HRV nice terus ini ada Avanza kita cek lurus dulu oke lurus katakan ke Avanza oke pelan-pelan ya pelan-pelan kayak gini pelan-pelan 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 oke oke sekarang kita balik lagi ke kanan nice seperti itu guys jadi patoan satu titik itu memang paling enak dan paling gampang nantikan hasilnya kita cari yang agak susah ya yang agak susah ya susah juga cari lokasinya karena ini di daerah perumahan jadi kebanyakan lebar-lebar jalan ini awas ya kita masuk nice awas 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 dari kanan nah kita cari kita cari yang agak susah sebentar ya kita carikan gang sempit hmm aku tutup ke ke kanan ya tutup ke kanan sini kita carikan gang yang sempit rem kopling hopper 2 kita masuk yuk nice nah kita masuk sini ini ini ada gang kayak ini nah ini tasan kiri sini ya hopper nah ini gangnya cukup ya cukupan 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 anggap lah kita oh ini gang buntu guys gang buntu salah kita harus mundur ini oke dari sini nyalakan hazard hopper mundur dulu perhatikan satu sisi yang kanan atau kiri kalau kita perhatikan yang sebelah kiri aja oke kita pepetkan yang agak ke kiri trotoar oke ini mundur lurus ya mundur lurus kita kurang ke kiri nah perhatikan depan oke lurus kita mundur lurus lagi perhatikan depan oke lurus kita perhatikan sebelah kiri lagi pepetkan sebelah kiri ya pepetkan baduk atau trotoar nah geser ke kanan dikit oke perhatikan depan oke sudah lurus kita geser lagi terus mundur setengah kopling buka kurang ke kiri ini kurang ke kiri makanya ke tengah kita pepetkan ini nanya kalau satu satu apa satu titik itu kita bisa ngukur kita pepetkan yang trotoar ini ya kita pepetkan trotoar dijamin lurus kalau trotoar itu soalnya kopling penuh dan yang penting pelan-pelan kayak gini pelan-pelan banget lurus kan lurus ini lihat depan itu lurus lurus soalnya kita patoknya adalah trotoar jadi lebih enak lebih gampang dan lebih mudah buka kopling kopling penuh kawas kita mau keluar ini nah perhatikan yang belakang sana oke buka kopling nice buka kopling kopling penuh oke kita maju sekarang dengan kopling ges ges koper kedua matikan hasap kita cari lagi yuk yang agak susah yang agak sedikit ini kopling kiri m kopling tengah kopling buka bagaimana kalau kita patokan sebelah kanan boleh tapi itu jarang digunakan karena kita lajurnya kan lajur kiri jadi jarang nah depan itu latihan mundur juga terus memasukkan ke kun kita latihan disitu sekarang kita juga latihan mundur ini gak ada marka jalan gak ada baduk terus apa yang dibuat patoan ini apa got ini apa sih jeninya itu bokal vert bokal vert itu yang buat patoan kita nah seperti ini kita kita nyalakan azad sekarang kita coba mundur lurus dulu kita coba mundur lurus tengah kopling buka patoan sebelah kiri kita pepetkan sebelah kiri nah ini loh ada garis garis bokal vert kita lihat sebelah kiri ini cara untuk mundur lurus sesekali kita lihat depan oke lurus balik lagi ke kiri sesekali kita lihat depan oke lurus balik lagi ke kiri ada kortes kita geser ke kanan sedikit bales ke kiri seperti ini pelan-pelan ya pelan-pelan rem dulu pelan-pelan setelah lewati kortes ya ini kortesnya kita geser ke kiri dulu geser kiri patoan ke bokal vert nice terus bales ke kanan nah sesekali lihat depan oke lurus balik ke kiri lagi kenapa patoan kiri karena ini trotowar kemudian bokal vert itu terlalu terlalu beresiko karena kita lajurnya tapi ya bisa bisa aja coba ya tapi jarang digunakan karena kita kan lajur kiri biasanya oke kita juga latihan itu jito atau jitu kita mundur ya patoan yang sebelah kanan kita geser ke kanan bales ke kiri nah itu dia sudah ketemu trotowarnya garis puffingnya tengok kanan terus sesekali tengok depan lurus oke lurus tengok kanan ada wuling konfirul kita geser ke kiri geser ke kiri dulu nah kita pantatnya harus masuk di sebelahnya wuling nah pepetkan wuling tapi pelan-pelan pokoknya kayak gini sudah mepet oke luruskan sendiri tengok sebelah depan oke lurus pepetkan wuling lagi geser ke kanan luruskan setir nah seperti ini pelan-pelan pantat sudah mulai lepas putar ke kanan biar masuk ke kanan lagi nah terus bales ke kiri bales penuh nah kelihatan puffingnya tuh garis puffingnya luruskan setirnya nah sesekali lihat depan lurus oke balik kanan lagi kurang mepet berapa garis puffingnya bales ke kiri oke luruskan lagi sesekali lihat depan oke lurus tengok ke kanan nah itu lurus lagi sesekali lihat depan oke lurus balik ke kanan lagi nah ini boleh ini trik untuk mundur lurus mundur lurus itu lebih gampang daripada mundur berkelok kayak tadi ya di gang itu berkelok gini-gini itu agak susah kalau mundur lurus gampang cuman patuhan satu sisi aja kayak gini loh ya enak toh enak guys ini sudah dijamin lurus oke guys jadi seperti itu dulu untuk video kali ini ya terkait dengan cara mundur lurus atau mundur berkelok yang penting kuncinya setengah kopling injak setengah kopling buka injak lagi penuh jadi pelan-pelan kaki kanan sedia di ram kayak gini jadi kaki kiri di kopling kaki kanan di ram kayak gini pelan-pelan jangan ngebut GR itu ngebut hati-hati GR itu artinya racing ngebut kepencang jadi ada hati jadi harus mainkan setengah kopling sama gasnya yuk segitu dulu guys untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye-bye cek kubur aman mantap